yo and welcome kali ini gua akan ngasih tips kalona mobile soalnya di Facebook itu banyak yang nanya bang job terkuat itu apa ya bang bang ini kok ada sayapnya gimana cara ngilanginnya bang macem-macem lah nanyanya nah gua disini mau ngasih tahu yang pertama itu job-job terkuat Oke job terkuat di sini job gua yang gua pakai fearless tiff Kenapa fearless tiff karena gua nggak mau ribet-ribet coy apa soalnya job lain kekaya ribet apalagi fairy itu harus fairy itu lu harus pakai barang yang di bawah di bawah eh pokoknya lu harus pakai barangnya 1s coy nah ini harus kayak pakai gini semua tuh nah dia nggak bisa nih pakai ginian 1,8 nggak bisa ini bisa nggak bisa pokoknya harus 1s fairy itu ribet tapi restnya ini bagus ya setiap naik level dapet tambahan rest nah ini rest ini penting banget coi buat apa buat buat ah pasti buat pertahanan gitu ya pertahanan oke nah sekarang job terkuat itu adalah bentar disini ini lu bisa reborn reborn itu apa ya lu bisa ganti job ganti job coy nggak kayak game-game lain ganti job itu tiga kali sebulan Hai dalam waktu dalam dalam jangka waktu tujuh hari Hai tapi lu butuh diamond aja yang paling kuat itu menurut gua ya menurut kebanyakan orang juga sih mutan 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 bebas pokoknya mutan selama dia mutan dia bagus kecuali turis kecuali turis guys nggak tahu kok nggak bisa dipencet nih Nah kenapa mutan itu kuat coy karena kenapa ya karena tangannya itu bisa banyak bro bisa pakai banyak senjata jadinya senjata lu banyak bentar disini ada empat mah enam mutan itu bro Hai dulu punya banyak tangan tapi Hai sebagai gantinya kepala badan atau yang lain itu dulu kekunci hilang nggak bisa pakai equipment jadi keganti sama tangan Hai hehehe ya tapi apa ya Hai bisalah Hai jadi nggak semua ini kebuka terus tangan wadah banyak nggak gitu coy curang anjir oke banget gua saranin kalau lu mau milih mutan itu harus level tinggi dulu coy level ya minimal berapa ya Hai minimal 40 kali ya 40 ya minimal 40 baru lu ganti job ke mutan biar langsung kebuka semua slotnya tapi itu apa dia itu random coy jadi enggak enggak mesti tangan semua random dia kebuka slot-slotnya random nambahnya juga random tapi tenang lu genre combination ini bisa buat apa buat merubah merubah slot Hai yang tadinya lu tangan wadah dua doang jadi bisa ada 10 gitu enggak ada dia berapa kayak 46 gitu pokoknya itu berguna banget jenrek combination Hai Ali juga bisa ya malah Ali itu itu pet itu lebih OP katanya nih ya katanya Ali itu kalau dia mutan dia bisa punya 24 slot tapi gua enggak tahu itu Hai denger-denger sih bisa di genet genet agen nah sekarang yang kedua tadi kan pertama job sekarang yang kedua yang kedua ini Hai yang kedua ini senjata coy senjata senjata terkuat Hai apa aja yang mempengaruhi damage damage nah jadi setiap senjata itu punya sifat bukan sifat bukan sifat apa ya stat stat ini kayak nih belum Hai taktik short-sword taktik all-arms spiritualism x-sword heck style nah itu sifat-sifat sifat senjata coy bow nature Lord sifat-sifat senjata Nah kalau lo mau apa Deknya gede lu harus naikin skill sesuai senjata lu coy misalnya tadi taktik harus naikin skill skill taktik X harus naikin skill X terus tadi ada apa spiritualism nah lu harus naikin spiritualism tadi ada juga apa natural temennya nah ini harus naikin ini juga coy ya sesuai senjata lu aja belum taktik bow sama di enchant jangan lupa ini gue baru plus tiga gue belum punya Scroll nanti aja dah jadi gitu Bo yang bikin senjata berdamage itu lu harus naikinnya sesuai skillnya masing-masing nah lu kalau apa ini rangkis follow arm sama spiritualism kalau lu enggak naikin ini ini enggak ada demiknya coy kalau nggak naikin ini enggak ada demiknya pakai ini juga walaupun demiknya gede 41-89 enggak ada demik nah dan juga ini kenapa gue bisa pakai dua senjata di sini kali gini coy apa ini yang kiri yang kiri itu main hand for main hand jadi tangan utama yang ini for single hand single hand itu bisa di main hand bisa di slot kanan ini jadi bisa dimana aja deh bentar nah bisa pindahkan ya tapi kalau ini nggak bisa coy dia-dia nggak bisa nah dia nggak bisa tuh kan dia harus di main hand kenapa begitu kenapa begitu karena beratnya coy jadi main hand itu beratnya maksimal maksimal 3,9 3,9 oh ya kalau single hand itu 1,4 maksimal 1,4 baru bisa dipakai di dua slot nah lu harus hati-hati kalau apa naikin berat senjata kalau lebih dari 3,9 itu artinya jadi 2 hand itu 2 hand itu 2 hand itu jadi megangnya tangan dua dia kemana ya gua nggak punya sih senjata 2 hand oh ini nih nah jadi kayak gini coy dia kan beratnya 12 berat banget nih jadi gitu coy jadi harus diringanin dulu baru bisa pakai nah fairy itu 1s dia coy maksimalnya dia nggak bisa pakai senjata yang berat-berat apapun poin 1s jadi sangat boros scroll of flying itu job fairy kalau lu naikin beratnya kalau lu naikin beratnya senjata ini kan 1,2s ini beratnya senjata kalau lu naikin sampai 100s itu damagenya jadi double coba aja deh soalnya gua nggak punya Scroll of lainnya nah harus di kurset Scroll of lain baru bisa nambah Oke udah sekarang kita pulang dulu pulang dulu pulang ke rumah kesayangan nah gua telur jangan lupa nih war ini sangat penting coy biar dapetin biar dapetin ini ini bisa nambahin fire damage sama virus salah satu aja nanti bisa lu pilih lu nambahin ke senjata armor atau apapun nanti bisa dapet kayak gini juga penting coy jangan lupa pokoknya wajib wajib nah dirumah lu itu ada salari cash ini jangan diuang coy ini penting coy ini buat bayar tagihan apa ya tagihan listrik kayaknya pokoknya tax bayar tax dulu guys kita pajak doang lebih sebar pajak di kota tax box ya di sini katanya sih kalau lu nggak bayar itu karma lu bakal ngurang coy tapi selama ini ah nggak ngurang-ngurang nah tips ketiga invest coy invest ini penting banget coy invest Aduh tidur mulu nih orang udah siang juga nah invest ini gunanya biar nambahin Hai nambahin banyaknya barang di shop coy nah ini kan segini doangnya segitu doang ya Sekarang kita coba invest gold gua abis sendir nol ya nambah satu kali ya dan juga ini berubah tapi setiap invest itu lu harus Hai biar lu nggak rugi banget lu harus naikin ini coy spesial training potensialnya lu harus naikin dulu ya 100 persen ke atas lah ya jangan sampai kurang 100 persen Hai jarang garu-garu-garu banget Hai komproviensi profisiensinya nambah hai 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 nah itu buat investor penting itu coy lu harus invest ke semua apa ya Hai semain PC Hai ini juga invest ini udah level 47 ya minimal level 60 lah hai 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 hidur aja perjalanin orang Hai penjelapan hai 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 Oke segitu dulu Oke thanks for watching bye 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 bye